Pihak kepolisian mengungkapkan adanya kendala dalam penyelidikan kasus tewasnya editor Metro TV, Yodi Prabowo. Menurut Kasat Reskrim Poles Metro Jakarta Selatan, AKPP Muhammad Irwan Susanto, kendala yang dimasuk terdapat pada rekaman CCTV di sekitar lokasi. Irwan menyebut rendahnya rekaman CCTV tersebut dan terhapusnya beberapa rekaman CCTV. Selama penyelidikan, Irwan mengakui polisi kesulitan mengacak jejak terduga pelaku di tempat kejadian perkara, meskipun telah mengerahkan dua anjing K9. Jenasah Yodi sebelumnya ditemukan di pinggir tol jor pesanggeran Ulujami, Pesanggerahan Jakarta. Pada Jumat lalu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat oleh tiga anak kecil yang tengah bermain layangan. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan dompet berisi KTP, NPWP, kartu ATM, motor Honda Bitwarna Putih, 3 STNK, uang sebesar Rp40.000, helm, jaket, dan tas milik korban. Pada jenasah Yodi terdapat luka tusuk. Di dekat jenasahnya juga ditemukan juga sebilah pisau. Dari penelusuran anjing K9, Yodi sempat diduga mampir ke sebuah warung di pinggir Danau Kavalio. Petunjuk tersebut hasil endusan anjing K9 dari barang bukti seperti baju yang dikenakan Yodi dan pisau. Kini, kasus pengungkapan kematian Yodi telah bergulir lebih dari sepekan. Namun, misteri kematian Yodi belum terungkap. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya